Intro Setelah berhasil sembuhkan David Ozora dari koma, Ibu Ida Dayak tolak hadiah 200 juta dari Bapak Jokowi dan meminta hadiah ini kepada Bapak Jokowi. Sungguh sangat fantastis jumlah hadiah yang diberikan Presiden Jokowi untuk Ibu Ida Dayak yang sudah berhasil sembuhkan David Ozora. Namun hadiah yang berjumlah fantastis tersebut ditolak oleh Ibu Ida Dayak. Diketahui Ibu Ida hanya meminta hal ini kepada Presiden Jokowi yang membuat Presiden Jokowi beserta Ibu Iryana terharu dan meneteskan air mata. Diketahui sebelumnya, David Ozora mengalami koma setelah terjadi penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak. Hingga membuat, Jokowi putuskan untuk menyuruh ajudannya menjemput Ibu Ida Dayak yang terkenal sakti dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Memang Ibu Ida Dayak dalam sekejap telah berhasil sembuhkan David Ozora dari komanya. Karena hal itulah, Presiden Jokowi memberinya gaji dan hadiah yang fantastis namun ditolak oleh Ibu Ida Dayak. Dan Ibu Ida Dayak hanya menginginkan hal ini, bukannya hadiah mewah. Penasaran dengan apa yang diminta oleh Ibu Ida hingga membuat Presiden terharu. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Memang belakangan ini nama Ibu Ida Dayak telah viral lantaran dengan sekejap dapat mengobati orang yang sedang sakit. Ibu Ida Dayak bisa sembuhkan orang yang menderita gangguan tulang bengkok, lumpuh dan tidak bisa bicara hingga menjadi sembuh di tempat. Kini namanya langsung melejit dan viral. Dan terdengar kabar bahwa David Ozora telah siuman dari komanya. Setelah lebih dari 30 hari menjalani perawatan medis, kondisi David Ozora kian semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. David Ozora yang telah sadar dari komanya, membuat orang tuanya menangis, lantaran senang bisa melihat putranya sadar dan bisa berbicara meski terbata-bata. Terlihat Ibu Sri Mulyani datang menjenguk dengan beberapa rekannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjenguk langsung David Ozora yang sedang dirawat di rumah sakit mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut yang berdurasi beberapa detik itu, terlihat Sri Mulyani tampak sedang mengobrol dengan kedua orang tua David. Dia juga meminta maaf langsung kepada mereka. Kabar bahwa Ibu Idadaya datang untuk membantu penyembuhan David masih belum ada kebenarannya. Namun alangkah baiknya, jika Ibu Idadaya turut membantu dalam proses penyembuhan David, kita doakan saja agar David cepat pulih. Cukup sekian berita yang tilas selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!